Intro Hai guys, kalian pengguna tiktok Sepertinya wajib tau kisah sukses seorang buruh pabrik yang dipecat dari kerjanya Hingga menghasilkan 300 juta sekali posting Intro Kaby Lemp adalah pembuat konten video tiktok berdarah Senegal, Italia Ia menjadi terkenal karena sediwara komedi pendeknya Dimana dia menjadi sinis menunjuk orang-orang yang mempersulit tugas-tugas sederhana Tanpa alasan sama sekali Atau dengan kata lain, dia membalas video-video hack life yang tak masuk akal Lahir pada 9 Maret tahun 2000 Keturunan Senegal, Italia Dibesarkan dalam lingkungan komplek sederhana dan takaya Kaby Lemp adalah seorang yang memiliki hobi bola dan basket Itu sebabnya, dia terlihat sering memakai baju dersi olahraganya Kaby Lemp adalah seorang yang lulus SMA Dan bekerja menjadi buruh pabrik sebagai CNC Atau operator mesin pabrik di Italia Naasnya, Kaby Lemp adalah karena dia terpilih sebagai karyawan Yang harus dirumahkan di masa pandemi yang menyerang seluruh dunia Termasuk Italia Singkat cerita, Kaby dipecat Lalu Kaby di masa pandemi mulai berkenalan dengan tiktok Dan mencoba menginstalnya Dia memposting di tiktok pada Maret 2020 Dan selama masa pandemi COVID-19 di Italia Awalnya, Kaby bingung harus memposting video apa di tiktok Merasa wajah tak ganteng dan tak keren Dan tak pintar joget-joget Seperti kebanyakan orang-orang lainnya di tiktok Lalu Kaby berpikir Tertarik dengan sebuah video lifehack Karena pada asal itu, tren lifehack yang ngaco Alias mempersudin hidup sedang tren di tiktok Lalu Kaby mencoba berpikir kenapa tidak mencoba untuk merubahnya Lifehack error ini dibalas dengan lifehack yang sungguhan Jadi tidak perlu mempersulit hidup Kurang lebih begitu idenya Posting yang pertama Kaby tidak langsung mendapat view bejibun Dia mencoba menggunakan lotion di tangan sambil diiringi bekshon musik Yang diposting pada 15 Maret 2020 Lalu dia mengupload video kegilaan lainnya di tiktok Tapi dengan respon yang tidak begitu bagus Setelah upload banyak video Dia berpikir untuk mencoba membalas lifehack video di tiktok Siapa sangka jenis video seperti itu justru melambungkan namanya Lewat video-video lifehack miliknya Dan memiliki wajah yang komedian Kaby Lem semakin dikenal di dunia tiktokers Italia Hingga macanegara Karena banyak orang-orang Yang menduetkan videonya di tiktok Hingga memposting ulang videonya di youtube Dan boom Kaby Lem menjadi artis tiktok Pada Desember 2020 Ia menjadi model untuk majalah di Lui Repubblica Dan pada 26 April 2021 Ia menyalip Gialunca Facci sebagai tiktokers Italia Dengan pengikut terbanyak Kaby Lem saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengikut di tiktok Lalu Berapa kekayaan bersih Lem pada tahun 2021 ini? Kekayaan bersih Lem diperkirakan sebanyak 1 hingga 2 juta dolar Amerika Serikat Atau setara sekitar 14,5 miliar Atau sampai dengan 29 miliar Seperti hal yang youtube dan instagram Para pengguna tiktok juga bisa menghasilkan uang dengan monetasi konten tiktok Menurut influencer dari marketing hub Begitu pengikut seseorang mencapai ribuan Akun tiktok bisa diproses untuk dimonetasi Situs tersebut memperkirakan bahwa Lem dapat memperoleh antara 50 ribu hingga 84 ribu dolar Amerika Serikat perunggahan Belum lagi, Kaby Lem memiliki 30 juta lebih followers di Instagram Yang tentu saja menjadi target bagi produk-produk dunia Untuk mempromosikan produk mereka secara digital Hingga saat ini, Kaby Lem didapok menjadi tiktokers kedua di dunia Dengan pengikut terbanyak di dunia setelah penyalip Addison Ray Dimana ada 3 tiktokers dengan pengikut terbanyak di dunia Pertama, diduduki oleh Charlie D'Amelio Dengan 123,5 juta lebih pengikut Dengan konten makeup dan fashion Lalu yang kedua, diduduki oleh Kaby Lem Dengan 107,3 juta lebih pengikut Dengan konten lifehack dan komedi Lalu ketiga, Addison Ray Dengan 83,4 juta lebih pengikut Dengan konten fashion, makeup, and vlog Dan yang terupdate lagi nih guys Dengan menjadi tiktokers kedua di dunia Kaby Lem bisa mendapat bayaran sebesar 20 ribu dolar Atau sekitar 300 jutaan sekali posting Untuk produk-produk endorse di setiap postingannya Dan boom, Kaby Lem meledak guys Dan benar kata pepatah Kalau wajahmu kurang menarik Maka perbaiki dengan kantongmu agar lebih menarik Ini terbukti karena Kaby Lem memiliki pacar cantik Bernama Jai Ranucci dan sudah bertunangan So, sebenarnya banyak potensi-potensi Yang bisa digali dari diri sendiri Untuk dikembangkan bersama aplikasi seperti tiktok Jadi, tidak harus konten joget-joget dulu Atau goyang-goyang pinggul Atau umbar-umbar dada Mending besar Hmm, tanda dada Semua tergantung kita Menggunakan aplikasi seperti apa Ternyata, kalau konten lucu dan menhibur Bisa menjadi sumber mata pancarian Di era digital seperti sekarang Seperti Kaby Lem Korban pemecatan di masa pandemi Yang sukses menjadi influencer tiktok Peringkat dua dunia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, and subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax